teman-teman sekarang saya akan cek dari aplikasi kita lihat secara real monitoring ya nah ini adalah energi yang dihasilkan dari jam 1 siang tadi teman-teman sahabat LBD channel kali ini saya akan menambahkan solar panel lagi 4 pieces ya ini awalnya ada 4 pieces masing-masing 120 WP nah sekarang saya akan tambah lagi 4 pieces di sebelah kanan ini nah ini sengaja dulu saya buat memanjang begini karena memang dari awal sudah ada planning untuk menambah maksimum mungkin sampai 10 keping ya nah sekalian saya videokan dan saya bagikan disini buat teman-teman teman-teman jadi saya menggunakan bracket model set seperti ini ini saya beli langsung dapat bautnya yang bagus barangnya anti karat nah teman-teman sekarang saya sudah selesai memasang bracket set ini di keempat panel ini saya sudah siapkan saya sudah pasangkan masing-masing 4 bracket set jadi lagi sebentar saya tinggal pasang di bracket yang memanjang ini nah saya perlu tambahan bracket yang memanjang seperti ini karena atap saya ini tidak memungkinkan untuk pasang langsung panel ini di atas atap jadi saya perlu bantuan bracket yang memanjang seperti ini teman-teman sekarang saya akan lanjutkan teman-teman untuk pemasangan kabel atau konektor MC4 dari semua solar panel ini nah karena SCC saya MPPT itu yang saya punya cuma 40 ampere maksimum dan sistemnya hanya bisa maksimum 24 volt jadi yang 4 panel sebelah kiri ini akan saya rangkai secara paralel kemudian yang 4 lagi yang baru saya pasang ini yang sebelah kanan saya akan pasang paralel juga nah dari kedua rangkaian paralel ini yang masing-masing terdiri dari 4 panel ini saya akan pertemukan secara seri sehingga hasilnya nanti tetap 24 volt nah untuk sementara karena saya masih pakai yang SCC MPPT dan inverternya terpisah jadi saya akali seperti ini dulu kita lanjut untuk pemasangan kabelnya nah karena kita memparalel 4 panel nah kita perlu MC4 model T seperti ini yang 2x1 atau 2 in 1 istilah lainnya nah untuk yang ini adalah untuk mempertemukan positif dengan positif jadi positif panel ini sama ini dan yang kiri ini 4 ini kita gabung jadi 1 jadinya seperti ini teman-teman ini baru 2 yang kita gabung 2 ini sama ini nah ini negatifnya sudah saya jadikan 1 kemudian disini yang positifnya juga sudah saya jadikan 1 nah lagi sebentar saya akan gambar juga diagram wiring diagramnya di sebuah kertas teman-teman berikut ini saya akan hitung untuk rangkaian solar panel yang 8 pieces yang tadi sudah saya pasang di atap nah disini diketahui masing-masing solar panel itu 120 WP ini sama semua ya 120 WP kemudian untuk voltase nya itu 18,2 volt semua sama dan ampere nya juga sama semua ya 6,67 ampere karena ini satu merek semua saya pakai yang maisan solar yang tipe mono kristalin nah seperti saya rangkaian di atas tadi itu rangkaiannya adalah 4P1S jadi yang 4 di kanan ini saya paralel semua seperti ini kemudian yang 4 di sebelah kiri ini juga saya paralel nah pertemuannya itu antara kedua kelompok paralel ini ini saya pertemukan secara seri disini kumpulan dari kutub negatifnya itu saya ketemukan dengan yang positif ya jadinya seri karena SCC saya itu 24 volt kemudian kalau kita hitung untuk efisiensi efisiensi nya atau produksi energi listriknya karena ini diketahui 120 WP dan voltase nya sorry 18,2 volt jadi kita coba hitung ya untuk total voltase 18,2 volt ditambah 18,2 volt kenapa 18,2 volt ditambah 18,2 volt karena jika panel surya ini di paralel maka tegangannya tetap tetapi ampere nya yang naik jadi ini sama dengan 18,2 ditambah 18,2 hasilnya adalah 36,4 volt kemudian total ampere nah diketahui ampere nya per panel ini 6,67 ampere sama dengan ini dikali 4 ya dikalikan 4 karena kan kita paralel nya ada 4 hasilnya 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 26,68 ampere ya selanjutnya 36,4 volt ini ini untuk mencari total power yang dihasilkan total power sama dengan voltase dikali ampere ya 36,4 ini kita kalikan ampere yang ini 26,68 ampere hasilnya 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 971,15 Wp ya nah kalau kita kalikan biasa ini 120 Wp ini kita kalikan 8 120 120 Wp kali 8 keping panel itu hasilnya 960 jadi kalau di paralel dan seri jadi kombinasi begini ada kelebihannya sedikit ya dibandingkan dengan di seri semua kalau kita seri semua itu kan dapatnya 960 Wp jadi ada kelebihan sedikit ya sekitar 11,15 Wp jadi kalau rangkaian kombinasi begini kita dari segi voltase dapat dan dari ampere juga dapat teman-teman sekarang saya mau merakit ini kabel ke konektor MC4 nya teman-teman sekarang saya sudah selesai memasang tambahan panel ini lagi 4 di sisi ini dan kabel-kabelnya juga sudah saya rangkai dibawahnya ini sudah tersambung semua jadi seperti di awal tadi saya bilang ini saya rangkai 4 paralel dan 1 seri kabel-kabel sudah saya sambung semua sekarang saya akan ke bawah untuk menyalakan SCC nya teman-teman untuk sementara tadi dari pagi saya melakukan pengerjaan penambahan panel di atas jadi ini saya alihkan dulu ke PLN sementara nah sekarang kita cek SCC nya ini masih tidak terhubung ya dan sekarang saya akan on-kan MCB nya yang antara panel dengan SCC kita on-kan ini sudah mulai terbaca ya ada nah ini sudah mulai charging sekarang nah sekarang ini di tempat saya ini jam 1 siang jadi saya baru selesai nah kita akan lihat sekarang posisi voltase baterai di 12,6 nah ini 12,6 volt ini saat saya mulai menyalakan MCB antara panel dan SCC lagi sebentar ada beberapa jam apakah bisa terisi sampai penuh kemungkinan tidak akan penuh karena saat ini cuaca sedang tidak cerah ya kadang mendung kadang cerah lagi semoga saja bisa penuh teman-teman setelah saya menggunakan PLTS hampir 1 tahun ya saya pasang terutama 4 panel yang lama ini yang sebelah kiri ini tidak termasuk yang ini ya tadinya karena yang saya awalnya 4 nah dapat saya simpulkan untuk meletakkan solar panel mengikuti kemiringan atap ini ini miringnya lumayan keras kalau saya kira-kira ini sekitar 40 derajat ya kebetulan saya tidak bawa alatnya untuk mengukur ya kira-kira saja ini sekitar 40 derajat nah disini ini posisi sana ini adalah utara ya kalau di posisi saya sekarang nah yang bawah ini selatan sedangkan matahari itu terbitnya dari sana nah dalam setiap tahunnya matahari akan bergeser ya kesana karena agak condong ke utara itu setiap tahunnya pasti kena kita terutama di bulan-bulan Maret sampai sekarang ini Juni Juli Agustus itu masih agak kesana mataharinya condong ke utara nah untuk posisi panel seperti ini ini sangat drastis berkurang untuk efesiensi penghasilan listriknya saya amati dalam setahun menggunakan PLTS ini ini sampai penurunan itu 50% teman-teman jadi kalau lebih bagusnya itu sebenarnya mungkin di bagian bawahnya ini bisa kita angkat kita kasih tiang disini kita angkat supaya kemiringannya kita bisa kurangi ya mungkin sekitar 10 derajat ya jangan mengikuti kemiringan atap jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi ya seperti itu saya kurang tahu juga pengalaman teman-teman yang lainnya jadi ini saya share juga disini siapa tahu bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang ingin membangun atau sudah mulai membangun PLTS di rumahnya masing-masing ya teman-teman sekarang saya akan cek dari aplikasi dari aplikasinya SCC kita lihat secara real monitoring ya setelah dari jam 1 siang tadi saya hidupkan MCB antara panel dan SCC nah ini adalah energi yang dihasilkan dari jam 1 siang tadi itu sebesar 1,14 kWh untuk kondisi baterai saat ini di 25,33 volt kemudian maksimum voltage yang sempat tercapai tadi siang 27,55 status baterai normal oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kita kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya terima 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 terima